rame tuh rame tuh mau nyetar nih mau nyetar nih ada lampu merah sedikit udah pasti nyetar udah tahu gua ada motor tuh kita ke GP aja ke GP ayo ini aja, urus aja om di kiri aja, di kiri aja iya iya oh iya bener, wah udah ngamal ya intinya hari ini kita ngecek semua track nih om hmm track mana kita yang sweeping sekarang iya, kita yang sweeping ini, satu-satu semuanya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin jadi gue habis kopdar rutin ya guys sama anak-anak di Mons anak-anak XMAX dan gue hari ini harusnya sih bawa XMAX ya sebenernya biar lebih klop aja tapi ya gak wajib sih karena motor gue juga lagi diprojekin ya sama Bang Barun ya nanti untuk projekannya apa di XMAX gue akan gue spill juga ya di Youtube ditunggu aja sekarang udah jam 12 ya dan ada beberapa yang gabut anak-anak demons ya akhirnya kita jadi mau ke Gultik nih seperti biasa guys disini gue vario sendirian ya sisanya XMAX semua nah bisa dilihat tuh XMAX semua ya kan tuh belum yang di belakang nah pokoknya flex-flex konek-konek konek-konek ha? gimana caranya? tekan atas, tekan atas ya jadi gue disini konek sama Wan Gabut ya guys aduh, luk, 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 luk ini Wan Gabut gue temen paling PA ya di Demons ah udah lama ini udah lama kita gak gas-gas lagi nih om biar kamu gak montik bareng si Angkot iya ntar luk ntar luk ntar luk ya belok belok di balik di balik ya pulang oke siap kembusan gue kira om Adam ya Barun di belakang eh Bang Barun dimana? belakang lah gue kira depan saatnya belakang slow dulu slow di baliknya di belakang wah gue kira tadi udah berada di depan om belum tadi kita udah maju dulu lah barang busuk ya? udah, micnya udah bener? nah oke udah, kadang-kadang air-pleller kan ga peler ada, ada ingus, ingus ingus, ingus, ingus ingus, ingus, belenger ya hahaha hahaha tanggal 25 Oktober ini bakal turing ke Palembang cuman gue gak tau yang ikut apa enggak lihat sikon emang waran gue ngisi bensin dulu padahal kan gak diturunin banget ya belakang juga depan juga cuman 3 cm belok dikit aja udah srok, srok anjir ya, ya, ya hahaha mau jatuh kagak jadi baru pengen di ini tolongin motor lemet aja hahaha ya guys jadi kita baru selesai makan gultik ya walaupun gue cuman makan dosa doang karena gue gak terlalu laper dan sekarang kita pengen motor-motor aja nih tadinya sih kita motor-motor di tempat ya sekarang motor-motor di jalan nih jadi kita mau kemana nih, Wan mau nih, bingung gue juga kalau ini aja, Wan gerumalu, Wan ngopi ya, ini mau khotbah, ayo ngopi yuk di warung gue yuk hahaha busuk lagi terjadi ke jepe loh eh, gipi gipi ini mau khotbah gue nih khotbah pengen nyetar ini aduh, aduh, aduh ayo ngopi tapi susah di belakang mau nyetar ini mau nyetar ini ayo gak dapet eh, wang gamut di kanan dia sewe ini bisa jadi bowling ini bahaya ini bahaya ini aduh emang ya ada lampu merah dikit udah masih nyetar udah tau gue anak motor tuh emang busuk wan lampu merah itu kan udah kayak ini lampu merah anak motor ya lampu star kalau anak dong halo lucu banget lagi ini jaman-jaman segini kalau mau lepas di sederiman kan gak bisa dia bisanya jam 2, jam 3 masih rame mobil enaknya sih di Monas tuh om bener dah iya Monas gak ditutup sih udah ditutup mulu sekarang udah pasti ditutup iya udah susah disitu sebelum sebelumnya kan masih cuma dibuka kadang-kadang gak ditutup iya sekarang udah pasti ditutup jam-jam gitu udah gak bisa ya larinya padahal jemang putih di Pramuka tuh ya track 10x sih track 800 meter sebenernya tuh kalau malam Sabtu malam Minggu tuh banyak anak motor keluar cuman pada ditutup-tutupin jalannya jadi kayak buat iya jadi buat meminimalisir mereka pada speed iya soalnya kan ya yang pada pekerja kan keluarnya cuma bisa malam satu malam Minggu rame nya cuman nyari tempat speeding agak susah ini banjir apa gimana nih Barok ini ya sana sampe gulung-gulung kalau lagi bawa XPS udah kayak kunti bogel dia hehehe moncel aja nih iya dari badannya Barok mendukung kalau ini kenapa dia siri-siri kalian cari nongkrong ya kagak ini nah menakepin itu yang pada jajaran-jajaran kok gak di akut-angkutin loh woy agak serem juga nih woy ada provose ya mungkin tadi pas ke jari bulteran dia pada ngegah kali ya enggak om tandanya ngebutnya ngebutnya kagak itu tuh lu nongkrong lu ditanyain surat-surat lu terus kalau bodong diangkut begitu kalau lewat dongah kagak ya kalau lewat dong kagak makanya jangan nongkrong-nongkrong apa kita ke GP aja ke GP ayo GP-GP ya hehehe GP-GP depan ada kontor gila orang yang ada mobil putih rumah Megawati itu mana oh itu itu tuh depan itu tuh depan tuh nah yang ada pendak oh ini nih kiri iya rumah Megawati oh ini nih ya siap kita hormat dulu hormat dulu Megawati terus sebelah ini rumah gubernur wah disini udah banyak rumah ini ya penjabat kanan cendana eh rumah-rumah penjabat kanan itu cendana tuh rumahnya Tuarto dulu yang sebelah kanan rumahnya rumah dinas panglima TNI yang kanan nih tau aja lu om bahkan gua sering loti nih tau lah jangan-jangan lu saat pampus ini nih ya kan nah ini gua nggak tau nih serius sekarang mau kemana gua udah utama doa daerah sini bener udah buta kalau mau nongkrong lagi apa gimana bebas kalau nongkrong ke teman menteng ya ngikut dah gua kita sama Suropati sebelah kiri kita adalah rumah gubernur DKI Jakarta ntar dulu nih gua berasa study tour nih ya ini saudara Faruk oh sedang di renovasi adek Faruk iya rumah rumah gubernur kita mana nih mana yang mana itu yang lagi ditutup-tutup oh gubernur siapa berus DKI Jakarta masuk berjawa barat disini oke bentar ini rumah siapa yuk gila luas banget apa iya oh kantor nungkrong kali yuk nunggu lu keluar aja nemenin lu dulu ini lu balik baru gua kesana jadi gua kan nemenin lu dulu suruh jalan suruh jalan suruh jalan suruh jalan lu kemana nih ayo kalau lu bilang gua balik ya baru ke sana woi disuruh jalan mau remove ya suruh jalan iya itu tadi dari dari itu ngasih tau dari gerbang merah gerbang mana tadi gerbangan dia ngeliatin kesini terus jalan-jalan berisik kayaknya berisik gak enak soalnya kan kita kanan-kanan kanan ya weh nah itu yang ditutup sebelah kiri rumah wakil presiden oh marupamin nah marupamin kalau Jokowi kan di sana iya 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 sapres disitu oh ini bapak penas nih eh gua lagi study eater ini hahaha nah disini kalau dimasuk sini kebanyakan kedubes oh kedubes ini kanan kedubes apa lupa ada pelang-pelangnya kok ini om pami ini kaya sholat ya bapaknya general bintang 3 iya bintang ngantangin tapi iya jadi dia tau nih kedubes harap kedubes harap kedubes harap nih iya tadi nah terus mana lagi dong kedubes harap apa kedubes omat ya pokoknya timur tengah lah tuh ah kedubes harap gua kira gurubes harap aja hahaha kalau malah gua sih kalau kalau timur tengah tuh kedubesnya mencar-mencar ada yang di tiga kuningan soalnya ini kalo mau kerasug nasait kuningan kita bela jiri wah depan loh polisi iya ya bener gua tau nih lalu lurus hi kan iya lurus hi yaudah ini suatu teman menteng belakang iya 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 oke jadi jadi study tour kita cukup singkat padat ya guys ya tapi bersama alat-alat foto vlogger iya 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 tapi ini ya ini Om Pami keren juga sih dia bisa tahu dong bangke emang ya orang pusat ya Om Pami ya busuk Om Pami ini sebenarnya PM guys polisi militer nah militernya dimana Om militer lanjut bukan pasukan anti nuklir coy oh iya jadi gua mau Om Pami ini emang punya sekte ya guys ya sektenya pasukan anti nuklir makanya motor gua nanti itu terinspirasi dari chemical-nya nuklir biohazard makanya ini motor anti nuklir nih anti radiasi tadi terdulu gue paling ini bangke banget ini antas berarti mau dimanapun juga nggak bakal aman iyalah semuanya deket tuh udah mereka kan udah ngeradio itu iya tapi kalau boleh jujur ya kalau masuk pemerintahan tuh lu harus ikutin alurnya lu belok dikit habis iya nggak boleh belayar-belayar wajib loh loh kayak tadi kayak tadi tuh jalur kita lewatin yang gua bilang rumahnya megawati lo ngegas aja ditegat langsung keluar di depan langsung dikejar ya iyalah itu apa lo kalaupun benar dalam pemerintahan lu pasti jadi musuh nah jadi harus ikutin alurnya aja udah iyalah dia kan juga kan menjalankan tugas jangan salah nyari nyari aman cuman emang hisapnya berat ya di akhirat jadi semua nanti bakal dipertanggungjawabkan waduh karena gue juga banyak om temen-temen gua yang bapaknya DPR gitu-gitu kan kadang kalau lagi main ke rumahnya gua dia cerita-cerita gitu kasih tau ya dia ngomong ya masih tahu iya kayak lu jangan terlalu ini ya intinya bayangkan politik itu ya pencitraan itu aja udah itu yang ngomong temen gua BPR apa teman gua yang di DPR dan bapaknya setiap sholat subuh tadi masjid ya ketemu mulu kan sama dia emang gua temen-temen kecil gua teman kecil oh tetangga berarti iya tetangga gua nah bapaknya ini udah kenal gua juga dari TK orang gua main sama anaknya kalau gua nggak ada dicari udah kemana suruh main gitu ngasih namanya Pamulyo ya Pamulyo oh balik nih ya bangoran yaudah yuk kita ke GP lu enak berdua arah balik ya enggak nanti gua anterin lagi dah sih habis ini boleh dah gua buta map soalnya iya gua anterin sampe lu taunya sampe mana nih habis di Birman ya habis di Birman gua lepas adayy gua temen nih tapi gua ini sih om sebenernya bisa map Ayo aman lah ditirahnya di kiri aja di kiri aja di kiri aja iya ayo oh iya bener gak di stick di mana-mana Anjir kan gua kata polisi biasanya udah kalau mau balik lo mau balik yang teri balik iya paling balik dah nyari aman dah susah susah soalnya pasti om, seolah malam 1 malam minggu aku mau ngopi bentar ngopi boleh dah, yuk ya, di tempat gue ya boleh, yuk ya guys, jadi kita udah sampe di track GP ya tadi, dan gue baru mau nyobain ya kan karena gue juga belum pernah disitu tapi udah dijagain polisi udah dijagain polisi, udah sulit ya guys kita gak habis apa-apa dijagainya di start lagi berarti hari ini lagi banyak rajian besar-besaran om ya, lagi gak kondusif lagi gak kondusif, udah-balik bener ya kalau gak ini kita nyatai dulu ntar pas arah balik, liat dikit kalau udah gitu udah bakal awet itu sampai subuh itu emang? iya, udah kalau udah di jen itu udah pasti mpf gak bakal ada yang turun buset serem juga itu mah tarap, polisinya, polisinya cepet ini mah mau ke rumah lu ya iya kan gue bilang mau di dekat rumah gua udah paling aman, kok kaya ini, gak bakal ada gerbak hasil ya begini ya guys ya, jadi kalau kita nyari tempat-tempat speedingan di weekend bisa dibilang ya agak sulit win-win solution udah emang paling bener itu enaknya di weekday ya di hari biasa oke-oke-an iya oke-oke-an juga sih sebenernya di weekend juga oke-oke-an ntar baliknya juga gua ngecek antas lah wah geng yowes guys, kita pengen ngopi-ngopi dulu guys jalan pengen tau teman dia nyetar juga iya udah pasti ya lampu merah ya ayo hijau nih wah anak agak kena dia sama gua tadi ya iya lah dia kan menang torsi bawah gede doang buat gini-gini udah masuk gini juga blokon ya guys, jadi tadi kita gagal di track GP sekarang kita geser mau ke arah antas nih tapi kita mau ke arah paradise ya dulu ya nanti baru ke antas mungkin ya lihat-lihat sikon cuman ya jangan terlalu dimaksa sih kalau misalkan emang gak bisa ya guys intinya hari ini kita ngecek semua track kita yang sweeping sekarang iya kita yang sweeping ini satu-satu semuanya aku sayang ibu jadi kita sweeping semua tempat speedingan ya hari ini gila satu-satu di tujuh kita ya dicari dulu cari titik-titik yang bisa buat buka gas bisa aja naik cuman ditungguin lagi kan di bawah aja iya takutnya disono udah ditungguin udah ditungguin udah di tengah kalau gak di bawah aduh terima kasih iya takutnya aman ya ha oh perintis ngejar ini kali nih baris-baris yana nih becar ada ada perintis ada perintis ngisi loh ngisi gak? iya udah ngisi gue ngisi aja bro kita kemana? balik kita balik dibalik kemana lagi? semuanya ditutup nitro ya? full full oke karena kita udah keliling semua tempat speeding ya di Jakarta yang rame-rame nya sumpah ke semuanya ada polisi ini ya jadi kita gak bakal bisa speeding dan ini harapan terakhir kita nih walaupun sebenernya di depan ada polisi ini ya tapi disini bisa sih start jalan aja pokoknya hari ini busuk ya semuanya ini cuma tempat tempat bayangin tuh dari mana tuh kita Sudirman Sudirman ya kan Monas terus GP iya GP terus Antas Paradise nah ini terakhir nih PIM habis-habis itu semua habis habis udah tinggal pulang ini udah kalau ini habis juga pulang makan saya relak udah udah ini jadi tinggal gue umpami sama Baruk di belakang guys kita tinggal bertigaan doang ini orang-orang yang bener-bener super gabut parah kita ini yang bener-bener dah 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 stop it ya ngeri emang ngeri udah ga ada tempat lagi dong balik deh balik ke mana kita sudah di rumah aja ya ini aja ini aja balik lagi ke pasar minggu karena ada yang mau nyetar di depan gue mau ikut ikutan nih guys humbung rame ya kan tadi gue mau terbaik lagi dah udah pernah nyetar lagi soalnya bener pada sepedingan dong ya guys oke lah udah lebih dari cukup ya hari ini bener-bener dibuat capek banget nih nyari tempat sepedingan dari ujung sampai ke ujung akhirnya di jaksel-jaksel juga nih di pi ya udahlah mau gimana lagi ya kan ya kan